Intro Baik kita akan lanjutkan perbincangan di Prime Time News Ini sebagai segmen terakhir dialog soal Tentang babak baru Di DPR setelah Tentangan kesepakatan damai Nah kedepannya akan seperti apa Karena kalau kita lihat kesepakatannya Sebagai Wakil Ketua DPR Ini kan kesepakatannya kan memang ada 5 poin 5 poinnya tapi ini masih terkait Soal AKD, soal Apa namanya kemudian pasal yang mengganggu Bisa mengganggu presidensial Yang akan direvisi dan lain sebagainya Tapi tentang hubungan kedua kedepan ini Kedua kubu kedepannya apakah tidak mungkin Apakah mungkin akan tidak terjadi lagi Atau masih ada celah Karena kalau kita lihat sepakatannya memang hanya Isu tertentu, bagaimana nanti misalnya ada pembahasan Isu tentang BBM, nanti Pecah lagi, dua kubu lagi, buntu lagi Nah ini yang kita tidak inginkan Bagaimana? Kalau hari ini Ibaratkan membuat suatu bangunan Ini fondasi kan sudah tertata Ini DPR kan rumah rakyatnya Ini yakin fondasinya ya? Fondasinya ya? Karena kalau masih ada KEH, KMP di DPR Kalau di luar realitas politik mungkin masih ada Tapi kalau di DPR kan sudah kita harus mengatasnamakan rumah rakyat Fondasi sudah harus ada Masalah bangunan itu modelnya seperti apa Tambah jendela di mana Tambah pintu di mana Dan dinamika seperti apa yang terjadi Minimal rumahnya sudah terbentuk Dan memang dalam kaitan dengan DPR Tidak mungkin kita selalu satu perkataan Satu sikap kan Itu adalah suatu realitas Yang dikhawatirkan kalau ada kebuntuan politik tadi Sehingga program ini bisa tidak jalan Artinya kita masih harus berpegang kepada tata tertib Dan mekanisme pengambilan keputusan Didebar kan ada mekanisme musyawarah mufakat Ada juga mekanisme voting Nah mana kalau itu terjadi perbedaan sikap Untuk menuju pengambilan keputusan Tentu dua mekanisme Itu yang dijalankan Syukur-syukur kalau mekanisme musyawarah mufakat bisa ditempuh Kalau tidak Seperti yang lainnya dan sebelumnya Mekanisme melalui pengambilan keputusan Tidak ada lagi kubu-kubu KMP atau KIH Tapi sebagai wakil ketua DPR sendiri Pimpinan DPR sendiri Kan waktu itu masalahnya memang soal Ketika pimpinan DPR memimpin rapat dipersoalkan Nah ini pimpinan DPR sendiri sudah Pasti tidak akan mewakili satu kubu tertentu Dan kita melihat nanti ini ke depan Dalam konteks marilah kita Mengimbangi kerja cepat dari pemerintah Kemudian membangun sistem check and balance dengan baik Secara menyeluruh institusi DPR Sebelum ke sana saya mau menambahkan Pada sampai dengan kesimpulan tadi Ini sebelum sampai kesimpulan Biasanya pimpinan komisi Menawarkan kepada pemerintah Draft kesimpulannya disetujui atau tidak Begitu pemerintah menteri setuju Terhadap draft kesimpulan itu Ini menjadi pegangan bersama-sama Tidak hanya satu pihak Tapi kedua lebih harus setuju Baik Bang Ryo Bagaimana Bang Ryo ke depannya Kira-kira apakah Nanti memang tidak akan muncul lagi Kubu-kubuan seperti ini Kita tanya tadi Pak Taufik tidak mewakili satu kubu tertentu Nah bagaimana dengan Koalisi Indonesia Hebat Begini yang pertama tentu Kita harus bersyukur dulu ya Bahwa Ada persoalan di DPR Tetapi bisa diselesaikan dengan Musawara Mufakat Tentu ini berkat dukungan Semua pihak Ada Mas Pram yang judul bicara kita Mas Oli Ada Pak Hatta dan Pak Idrus Maham Tentu kita Memberikan apresiasi Atas kerja keras Mereka semua Untuk menyelesaikan ini Dan sekali lagi Ini menunjukkan bahwa Setiap ada persoalan Yang bisa diselesaikan Melewati Musawara Mufakat Karena Musawara Mufakat itu Seperti saya katakan Itu kan mengeluarkan isi kepala Tidak hanya menghitung kepala Itu menghitung kepala saja Ini 8, ini 10 Kamu kalah Kira-kira begitu Nah ke depan saya pikir Ini akan menjadi Sesuatu pelajaran bagi Teman-teman di Dewan Termasuk kita semua Tapi bukan berarti Tidak ada perbedaan pendapat Saya pikir perbedaan pendapat Harus tak perlu ya Supaya ada dinamika Di dalam DPR Jadi bagaimana Misalnya kita Mengawasi Kemudian menyusun Anggaran dan sebagainya Pasti ada perbedaan Tapi sepanjang perbedaan itu Bukan untuk Sekedar mencari perbedaan Tapi perbedaan itu Mencari pandangan yang Mungkin lebih komprehensif Saya pikir tidak ada persoalan Terakhir Mas Buran Agar tidak ada kebuntuan Politik Kalau perbedaan pendapat Kita wajar Tapi kalau kebuntuan ini Yang membahayakan Karena tidak akan jalan Deadlock begitu Nah yang pertama Kalau misalnya Rujuk benar-benar terjadi Sekali lagi Menunjukkan 560 anggota DPR Itu hanya sekedar wayang Jadi dalangnya adalah Elit Elit DPR Elit-elit partai politik Karena mereka lah Yang menentukan Hasil akhir Perdebatan Di dalam Senayan Yang kedua Lepas dari segalanya Apa yang diputuskan Ya oleh KIH Dengan KMP Itu lebih baik Ketimbang Deadlock yang terjadi Di tahun 2004 Oh ini lebih baik Kita tahu Tahun 2004 Juga terjadi Deadlocknya bahkan Lebih lama 3 bulan ya Dan Anda tahu Siapa yang menyelesaikan Munas Golkar Tahun 2004 Yang membuat Orientasi Golkar Dari oposisi berubah Menjadi partai The ruling party Pertanyaannya Untuk sekarang Kalau saya sih masih percaya Bahwa rujuk ini Itu tidak akan sampai Menyelesaikan Dalam jangka panjang Karena pada akhirnya Sangat ditentukan oleh Orientasi dan haluan Partai politik Pendukung KMP Maupun penyokong KIH Kalau misalnya Masih 44% Versus 56% Dimana KMP masih lebih banyak Dugaan saya Akan terus terjadi Perselisihan Perseteluan Di antara dua kupu ini Kecuali Golkar berubah haluan Kecuali Pan berubah haluan Kita lihat Dinamikanya ke depan Paling tidak Sekarang sudah ada damai Kita ucapkan selamat Untuk DPR Untuk bekerja Ada kabar kembiraan Untuk kita semua Oke baik Terima kasih Pak Topik Bang Rio Kemudian Mas Buran Kelabar gabung bersama kami Di Prime Time News Selamat malam Saat lagi Prime Time News Akan kembali Bersama dengan Rekan saya Putri Ayuning Tias Putri silahkan Terima kasih Indra Dan Pemirsa Sesaat lagi Kami akan membahas Tentang Gerak cepat Pemberantasan Mafia Migas Yang dilakukan oleh Kementerian ESDM Dengan beberapa narasumber Tetap bersama kami Di Prime Time News Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih